Tidak boleh dibiarkan, ini harus kita lawan. Negara ini milik kita bersama, negara ini bukan dasarnya agama yang sesuai dengan penafsiran mereka sendiri. Saya umat Islam, saya tahu aturan apa, saya tahu juga ajaran Islam. Jadi jangan sewenang-wenang di negara ini, terutama di Sumatera Utara. Jadi ini kenapa yang akan diambil oleh komunitas? Tidak di atas motivasinya. Tentara mereka kan belum sampai melakukan apa-apa, hanya problem kita amankan saja. Tapi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa mereka belum berkuasa sudah seperti ini. Berpikir, gunakan pikiran yang benar supaya tidak menyesal di belakang kami. Intinya kakak Poldo menyesalkan peristiwa ini? Iya. Sangat menyesal. Ini hati rakyat, saya sebagai anggota DPR RI Komisi 3, atas kesaksian rakyat ini, mengingatkan ke Polda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Adrianto, tolong kelola lembaga kepolisian ini agar netral, tapi kemudian menjadi tidak bebas kalau dipimpin oleh kepala kepolisian yang tidak netral. Saya akan merekomendasikan ini di Komisi 3 untuk memperhentikan Kapolda Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!